Perserikatan bangsa-bangsa PBB, memprediksi akan ada lebih banyak negara berkembang yang menyusul krisis ekonomi Sri Lanka hingga bangkrut. Dalam laporan krisis responsi grup yang dirilis, PBB menyebut dua negara berkembang di Asia Tenggara yang rentan ekonominya karena terlilik utang, serta kenaikan harga komoditas akibat Perang Rusia-Ukraina. Dua negara di Asia Tenggara itu adalah Laos dan Myanmar, baiklah langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Selamat datang di Banyuwangi Channel Perekonomian Laos mengalami tekanan sejak terjadi Covid-19. Saat ini, semakin para akibat ditambah tekanan perang antara Rusia dan Ukraina. Senasib dengan Sri Lanka, Laos juga mengalami lonjakan utang yang mengakibatkannya harus mengemis restrukturisasi utang bernilai miliaran dolar AS. Keterpurukan ekonomi Laos bertambah parah karena cadangan devisanya yang makin menipis dan hanya mampu membiayai kurang dari dua bulan impor. Mata uangnya pun jatuh 30 persen yang memperburuk kesengsaraan negara itu. Inflasi di Laos juga melonjak sebesar 9,9 persen YR on YR pada April tahun 2022. Berdasarkan trading economics, inflasi Laos adalah lonjakan tertinggi kedua di antara negara ASEAN lainnya. Selain Laos, ekonomi Myanmar juga terguncang. Biang keladinya, ketidakstabilan politik Myanmar, terutama seusai aksi kudeta militer pada Februari tahun 2021 terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Myanmar pun dihujani sanksi dari negara barat, seperti penarikan bisnis secara besar-besaran dari negara mereka oleh korporat raksasa. Ekonomi Myanmar terkontraksi minus 18 persen pada tahun lalu dan diperkirakan tidak tumbuh pada tahun ini. Lebih dari 700 ribu orang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka karena konflik bersenjata dan kekerasan politik yang terjadi. Situasi di Myanmar semakin tak terkendali. Bahkan, Bank Dunia Enggan mengeluarkan proyeksi untuk Myanmar pada tahun 2022 sampai tahun 2024. Saat ini, Myanmar merupakan negara dengan laju inflasi tertinggi di antara negara ASEAN. Inflasinya tercatat 13,82 persen pada Januari tahun 2022, lebih tinggi dibanding posisi Desember tahun 2021 yang sebesar 12,63 persen. Setelah Laos dan Myanmar yang nasibnya di ujung tanduk, lalu bagaimana dengan Indonesia? Kendati Laos dan Myanmar seperti di ujung tanduk, tidak demikian dengan halnya Indonesia. Bahkan, Bank Dunia pernah mengecualikan Indonesia dari ancaman resesi negara-negara di dunia. Indonesia terbilang cukup aman dari ancaman resesi ekonomi. Sebab, proyeksi pertumbuhan ekonominya tidak diubah oleh Bank Dunia yang pada tahun ini tetap di level 5,1 persen. Inflasi Indonesia yang menunjukkan peningkatan pun masih relatif terbilang aman. Pada Juni tahun 2022, inflasi RI mencapai 4,35 persen atau tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Pada 2021 lalu, Indonesia masih mencatat pertumbuhan ekonomi positif 3,7 persen. Tahun ini, perkiraannya PDB tumbuh lebih tinggi, yaitu 5 persen, dan 5,3 persen sampai 5,9 persen pada 2023 nanti. Semoga perekonomian Indonesia tetap stabil dan semakin membaik dengan cara membeli produk-produk Indonesia, dan terima kasih Anda telah berkenan mengunjungi channel kami, dan salam Youtubers. Terima kasih telah menonton!